Pada kali ini, kita akan membahas Dian Mayasari. Jangan lupa simak sampai selesai ya. Terima kasih. Pada era 1980-an, untuk penyanyi wanita, mungkin kita lebih mengenal Flina Paniunata, Dian Piscesa, atau Rafika Duri. Tapi apakah masih ada yang kenal dengan penyanyi yang satu ini, yaitu Dian Mayasari? Dian Mayasari masih sangat belia ketika mulai bernyanyi dari panggung ke panggung. Perjumpanya dengan Jimmy Manopo, membawanya melangkah menuju industri musik nasional. Jimmy lah yang membimbing Dian sampai akhirnya dilirik Akurama Records untuk memproduksi album pertamanya dengan judul Listrik Masuk Desa. Judul dan tema lagu yang terkesan ajaib apabila dirilis pada masa sekarang. Tapi di masa itu, tema lagu seperti ini memang sedang menjadi tren. Suara Dian Mayasari sudah terdengar warna khasnya, meskipun belum sematang yang kemudian menjadi karakternya. Kehadiran pertama Dian ini memang seperti sedang mencari jenis musik yang pas, terlihat dari lagu-lagu yang dihadirkannya. Meskipun yang dijadikan unggulan memang lagu yang dinilai paling aman untuk bersaing di industri musik yang sangat kompetitif. Dan meskipun belum berhasil membawa namanya, tapi album ini cukup bisa memperkenalkan nama Dian sebagai penyanyi baru yang cukup diperhitungkan. Sebagai penyanyi, Dian Mayasari memiliki modal suara yang khas, genit, dan seksi. Sayangnya tidak semua albumnya berhasil mengeksplorasi kemampuannya. Beberapa album yang dirilisnya malah terjebak di genre pop melankolis yang mengikuti tren, atau bahkan di genre nanggung antara pop melankolis dan pop kreatif. Tidak bisa dipungkiri, ada album pop melankolis Dian yang berhasil di pasaran, seperti Biarku sendiri. Tapi, bukan berarti Dian tidak pernah merilis album yang mencoba mengeksplorasi karakter suaranya yang sebetulnya lebih pas di genre pop kreatif. Seperti album Cita-Cita ini, album yang digarap musiknya oleh Herman Geli Effendi, dan memang beda dari beberapa album Dian yang lainnya. Boleh jadi, album ini terinspirasi oleh suksesnya Vina Pandewinata, yang saat itu merajai industri musik di genre ini. Tidak heran, lagu Cita-Cita memang terdengar sangat Vina. Album ini terhitung cukup baik, diterima pasar, dan mengangkat nama Dian. Hanya sayangnya, Dian tidak tetap bertahan di jalur ini. Dian Maesari mengawali karirnya sejak belia, dari panggung ke panggung. Dian Maesari kemudian beruntung berjumpa dengan Jimmy Manopo, yang mengajaknya serius terjun ke industri musik. Usai lolos tes di acara wajah baru TVRI, sosoknya kemudian mulai tampil di acara-acara musik TVRI saat itu. Dian Maesari sebenarnya punya timbre suara yang khas. Sayangnya tidak semua albumnya berhasil menampilkan keunikan vokalnya itu. Sempat mengemuka lewat album Cita-Cita yang bergenre pop kreatif. Nyatanya, tidak lantas membuat Dian stay di genre ini. Seperti saat merilis album Biarku Sendiri, Dian mengandalkan lagu melankolis hasil karya Arianto. Materi lagunya tidak beda jauh dengan lagu-lagu Arianto lainnya. Tetapi aransemen musiknya dari Jimmy Manopo, dan lumayan membuat lagu ini lebih bergigi. Sebenarnya album ini juga didukung oleh Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun yang menyetor dua lagu. Hanya saja karena Biarku Sendiri yang dijadikan senjata untuk menembus pasar dan ternyata berhasil menjadi hits. Maka image album ini tetap sebagai album pop melankolis. Sebagai penyanyi, Dian Maesari sebetulnya terhitung komplit. Suaranya berkarakter khas dan gampang dikenali. Ditambah secara fisik, Dian terhitung menawan. Sayangnya album-album yang dirilisnya kebanyakan bergenre nanggung. Mau ke pop kreatif atau ke pop cengeng. Padahal Dian terbukti sukses ketika generenya jelas. Seperti di album Cita-cita yang pop kreatif. Atau Biarku Sendiri yang memang melankolis. Atau juga ketika duet dengan Dian Pramana Putra. Di soundtrack catatan Sibosatu. Dan ketika menyanyi di album FLPI 1986. Lewat lagu Kelinci Putih. Lagu Anda lancar jodoh tampil dengan kemasan ala lagu main-main yang saat itu melejitkan Hetikus Endang. Tapi dengan kemasan musik dan tarikan vokal yang lebih serius. Mungkin Dian ingin membuat terobosan. Tapi hasilnya malah tidak berhasil menembus pasar. Di album ini juga ada lagu berjudul Malam Minggu Ceria. Sebuah lagu yang di awal 90-an dirilis ulang oleh Niki Astria. Setelah diganti liriknya dan menjadi judul Cinta di Kota Tua. Pada album berjudul Satu-Satunya ini memang maunya mengeksplorasi sisi genit Dian. Jadi materi lagunya memang rata-rata medium sampai upbeat. Tapi materinya ada di tengah-tengah. Antara pop kreatif dan pop cengeng. Dian Mayasari tergolong sering terlibat dalam proyek album Prestisius. Seperti album Karisma Indonesia milik Eki Soekarno. Soundtrack Cetatansi Boy 1 atau menjadi penampil di ajang festival lagu populer Indonesia pada 1986. Sebuah ajang yang tidak main-main dalam menghadirkan penyanyi. Tapi entah mengapa ketika merilis album solo Dian Mayasari sering ngambang. Genre yang diusung abu-abu alias di antara pop kreatif dan juga pop melancolis. Hal ini juga terjadi lagi di album Buaya rilisan tahun 1990. Di album yang diproducerinya sendiri bersama dengan Herman Geli. Seharusnya Dian bisa lebih menghasilkan sesuatu. Dan memang nama-nama yang terlibat di album ini tergolong keren. Seperti Aji Sutama, Tito Somorsono, Richard Kyoto, atau Dadang Esmanaf. Tapi ketika mendengar lagu Andalan Buaya, kesan menengah ke atas langsung sirna. Karena aransmen lagu ini yang dibuat ngedangdut. Berbeda dengan Bagus AA yang mencoba mengaransmen lagu semi dangdut di albumnya Enak Mami. Lewat lagu, Ciluk Ba dan berhasil meramunya menjadi lagu pop semi dangdut yang berkelas. Aransmen lagu Buaya tidak berhasil menampilkan itu. Ketika ada di genre setengah-setengah ini, kemungkinan terburuk adalah kalangan atas menganggap lagunya terlalu ke bawah. Sementara kalangan bawah justru menganggap terlalu ke atas. Sebenarnya, ketika Dian Mayasari tampil dengan genre yang jelas, seperti di album Cita-cita yang pop kreatif, atau Biarku Sendiri yang pop melankolis. Hasilnya justru cukup mengembirakan. Beberapa lagu yang cukup lumayan di album ini, seperti Satu Dalam Cinta, atau Harapan. Sayangnya tidak mampu mengatrol penjualan album ini. Selain itu, Dian Mayasari juga pernah terlibat di beberapa album lainnya. Seperti Indonesia Jassy Girls 1984, album Gina Mariana, Danza Danza. Lalu ada album Tembang Unggulan 88, serta album Aji Sutama dan Rekan pada 1989. Soal kehidupan, Dian Mayasari pernah menikah dengan pemusik dan penulis lagu, yaitu Dodo Zakaria, dan melahirkan seorang putri bernama Viola Oktavanya. Mereka bercerai pada 1996. Kemudian, Dodo Zakaria meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2007. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya. dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa tekan tombol super thanks ya, yang bergambar hati. Apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Saya dengan Mas Prims, mohon pamit, terima kasih dan sampai jumpa.